Indonesia tengah melakukan reformasi sistem perpajakan. Pemberita mendorong BUMN kooperatif dalam pelaporan pajak dengan transparansi data. Pada gilirannya nanti korporasi dan perusahaan swasta juga bisa ikut serta mendukung reformasi perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyadi berharap integrasi data perpajakan dapat membangun reputasi ekonomi Indonesia yang memiliki biaya transaksi atau transaction cost rendah. Kepercayaan dan rasa hormat menjadi tujuan yang ingin dicapai pemerintah agar meningkatkan reputasi ekonomi Indonesia. Integrasi data perpajakan antara Direkturat Jenderal Pajak dan Pertamina membuat DJP memiliki akses sistem informasi perusahaan Pertamina. Maka kerjasama ini diharapkan akan bisa tidak hanya mengurangi beban dari wajib pajak maupun dari Direkturat Jenderal Pajak di dalam melakukan compliance atau kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun yang saya ingin capai dari kerjasama ini adalah munculnya trust dan respect terhadap fungsi ini. Sehingga ekonomi Indonesia bisa mulai membangun reputasi sebagai ekonomi yang memiliki transaction cost rendah. Itu artinya ekonomi yang efisien dan produktif. Karena suatu ekonomi yang memiliki trust yang tinggi, transaction cost menjadi rendah, maka seluruh effort upaya kita dan pemikiran tenaga kita itu lebih difokuskan bagaimana menciptakan produktivitas daripada melakukan compliance. Setelah kerjasama DJP dengan Pertamina, Menteri BUMN Rini Sumarno menargetkan 30 BUMN akan bergabung dalam integrasi data perpajakan di tahun ini. Melalui sistem ini, Direkturat Jenderal Pajak dapat mengakses informasi perusahaan serta memudahkan pelaksanaan kewajiban pajak. Harus 30 BUMN tahun ini yang ikut program ini karena 30 itu sudah merepresentasi 90 persen dari pendapatan seluruh BUMN. Jadi dengan demikian saya juga akan memudahkan pekerjaannya Pak Robert, Bu. Jadi ini juga buat kami sangat penting. Karena dengan demikian kami juga lebih bisa mengetahui lebih awal bahwa pendapatan atau keuntungan dari BUMN itu betul-betul seperti apa yang tertera dan bahwa pembayaran pajak betul-betul dilakukan secara baik, tepat waktu dan efisien sehingga tidak ada lagi surprise-surprise di kemudian hari. Melalui inisiatif dan contoh kerjasama transparansi pelaporan pajak BUMN, pemerintah berharap semakin banyak perusahaan dan korporasi untuk terlibat dalam program reformasi perpajakan.